Masih di Borgo? Bersama saya, Bang Jack Nah, pantauan selanjutnya nih Ini ada sosialisasi pencegahan aksi geng motor nih Guno mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan jalanan atau geng motor TNI Polri, sosialisasi Himau Kamtip Mas Kepuluhan Wargo di Kelurahan Teho nih Buat kawan-kawan semuanya Supaya kalau malam-malam tidak salah keluar Batas-batas jam 10, jam 11, jangan lagi keluar Jangan lagi berkeliaran Karena sekarang lagi marak-maraknya geng motor Bagaimana pantauannya? Kita pantau di pantauan Bang Jack TNI Polri mensosialisasikan himbauan pencegahan aksi kejahatan jalanan Atau aktivitas geng motor di RT 17, Kelurahan Teho, Kejamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Kamis Mala Kegiatan yang turut dihadiri puluhan masyarakat ini Guna memberikan edukasi agar lebih masyarakat waspada terhadap aksi kejahatan jalanan khususnya geng motor Kanit Bin Mas Posek Jambi Selatan, Ibtu Nita mengatakan Sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin Guna meminimalisir terjadinya aksi kejahatan jalanan atau geng motor Selain meminta kewaspadaan terkait maraknya aksi gong motor Ibtu Nita mengimbau kepada orang tua untuk membatasi aktivitas anak saat keluar pada malam hari Sementara itu, Ketua RT 17 Guna dimengatakan Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini Warga akan lebih waspada dan meningkatkan keamanan Dengan mengaktifkan kembali kegiatan pos keamanan lingkungan Kami selalu mengimbau agar terhindar dari aksi geng motor Dengan cara tidak keluar pada malam hari Kita upayakan kembali ke rumah sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat Dan tidak ada aktivitas lagi di luar jam tersebut Harapan kita agar warga masyarakat terhindar dari kegiatan atau kejahatan geng motor yang sedang marak saat ini Kegiatan selanjutnya kami akan melakukan kegiatan ronda malam Yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh keluarga R17 Untuk tujuannya dilaksanakan ronda malam ini apa? Tujuan dari pelaksanaan ronda malam ini dalam rangka meningkatkan ketertiban kenyamanan Rasa nyaman bagi masyarakat R17 dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Sementara bagi masyarakat yang mengetahui aktivitas geng motor dapat menghubungi langsung pihak kepolisi yang terdekat Dan diharapkan dengan dilakukan hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya aksi kejahatan yang ditimbulkan dari geng motor Tim Liputan, Jek TV, Pelaporkan